Halo guys assalamualaikum, di video kali ini aku akan membuat mie ayam ya ini resep untuk jualan loh teman-teman tapi sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan kan? jangan lupa makan ya bahan-bahan yang dibutuhkan disini ada setengah kilogram ayam ya ini bagian dada dan udah aku potong kotak-kotak seperti ini untuk tulangnya ini akan aku masak juga ya teman-teman untuk bumbunya disini ada 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah 3 buah kemiri 3 lembar daun salam ada 3 lembar daun jeruk juga ini daun jeruk ya kemudian 1 sendok teh merica merica bubuk gitu ya 1 sendok teh ketumbar ini juga ketumbar bubuk kemudian ada 1,5 sendok makan garam ada kunyit juga secukupnya aja ya terus ada jahe kemudian ada laos dan juga serai aku juga pakai masako disini ya 1 bungkus lalu ada kecap manis 1 bungkus ini ada daun bawang ya teman-teman ini 3 batang kalau di jawa ini namanya bawang pre aku pakai gula merah juga ya sebanyak 50 gram dan yang terakhir ini ada air sebanyak 1 liter untuk bahan tambahannya disini ada sawi ya teman-teman ini tadi aku beli 1 ikat harganya Rp 2.000 kemudian ada mie kuning aku pakai mie kuning biasa kayak gini ya ini harganya 8,5 kalau misalnya teman-teman mau mie yang di pasar yang kiloan boleh ya untuk membuat minyak ayamnya disini ada 100 gram kulit ayam ya nah ini bagian kulit yang udah aku potong-potong ya teman-teman kemudian ada minyak goreng sebanyak 300 ml untuk bumbunya disini ada bawang putih ya sebanyak 5 siung bawang merah sebanyak 5 siung ada 1 batang serai ada jahe kunyit dan juga 1 sendok makan ketumbar oke step pertama aku akan halusin bumbunya ini bumbu untuk ayam ya teman-teman aku akan tambah air sedikit ya teman-teman agar mudah aja menghaluskannya nah ini udah cukup untuk serainya ini akan aku belah ya teman-teman kemudian tumis bumbunya yang udah dihalusin nah ini biarkan dulu airnya menyusut ya teman-teman kayaknya ini udah mulai menyusut lalu aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya tumis bumbunya sampai benar-benar mateng ya teman-teman agar baunya gak langu masukkan daun jeruknya dan juga daun salam ya merica bubuk ketumbar ini laos dan serainya ya teman-teman ini bumbunya udah mulai mateng ya teman-teman aku akan masukkan bawang perenya atau bawang daun ya aduk masukkan juga ayamnya tambahkan gula merah dan juga air ya ini airnya sebanyak 1 liter tambahkan garam kecap sama kaldu bubuk kalau misalnya teman-teman mau pakai gula pasir boleh ya untuk resep lengkapnya boleh teman-teman cek di description box ya dan ini airnya udah agak menyusut ya dan ayamnya juga udah mateng boleh koreksi rasa ya teman-teman kalau misalnya kurang boleh ditambah ya oke lalu matikan kompor sekarang aku akan membuat minyak ayamnya ya teman-teman untuk bawang putihnya ini cukup digeprek aja kunyit jahe sama serai nya itu semuanya diiris ya teman-teman tuang minyak sebanyak 300 ml tuken juga kulit ayamnya ya teman-teman beserta bumbunya juga bumbunya yang udah kita rajang tadi kita masukin semua oke lalu ini akan kita goreng ya sampai garing nah ini udah garing ya teman-teman kulitnya juga udah garing ini udah cukup kemudian matikan kompor dan langsung disaring ya minyaknya dan ini hasil minyaknya ya teman-teman sesudah aku saring nah hasilnya seperti ini step selanjutnya kita masak minyaknya ya kalau minyaknya sudah setengah matang seperti ini kemudian masukkan sayurnya ya ini sayurnya udah aku potong-potong lalu masak hingga matang ya teman-teman oke ini udah matang lalu angkat dan tiriskan siapkan mangkok kemudian beri sedikit garam ya seujung sendok penyedap rasa juga kalau misalnya teman-teman gak suka boleh di skip tapi kalau untuk jualan biasanya pakai ya teman-teman kemudian tambahkan minyak ayam sebanyak 2 sendok teh aduk-aduk ya teman-teman agar garamnya larut kemudian masukkan mie-nya tambahkan ayamnya lalu siram menggunakan kuah ya tadi kan ayamnya ada kuahnya tuh nah itu kita siramin ke mie-nya tambahkan sambal kalau misalnya teman-teman suka ya nah ini udah jadi dan ini dia mie ayam ala happy nom nom sudah jadi oke sekarang waktunya icip-icip ini akan aku aduk-aduk dulu ya teman-teman biar tercampur rata bumbunya bismillah aku duluan ya ini rasanya enak banget udah mirip kayak mie ayam abang-abang ya nah ini rasanya udah pas banget aku gak bohong ini rekomendasi banget kalau misalnya teman-teman mau pemula ya mau usaha mie ayam kayak gini pakai resmi ini juga boleh ini udah layak jual mie ini dijual di depan rumah sama anak-anak kecil-kecil ya harga 3 ribuan pakai gelas es kayak gini aku rasa laku banget ya teman-teman untuk porsi mie-nya kalian atur sendiri ya banyaknya seberapa yang penting kalian harus untung ya kalau jualan untuk harga jualnya teman-teman tentuin sendiri ya enaknya dijual berapa disesuaiin sama daerah kalian masing-masing ya teman-teman nah penampakannya kayak gini oh iya jangan lupa like kalau misalnya kalian suka video ini komen ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan insya Allah kalau misalnya ada waktu pasti aku bales dan jangan lupa subscribe buat kalian yang baru gabung aktifin juga notifikasinya agar kalian tahu kalau aku ada update video terbaru oke sampai jumpa di menu-menu selanjutnya kalian tetap jaga kesehatan ya bye bye